ok teman-teman balik lagi sama aku di TV Android oke teman-teman oke ini hari kedua ya hari kedua hari kedua hari kedua gue di turnamen Hai di match kedua hari kedua hari kedua di match kedua gitu ya Ronde kedua gitu ya gitulah ini gua masuk ke semifinal Hai ken kemarin itu babak penyisian pertama sekarang gue udah di semifinal diambil lagi 1-4 Rang yang paling tinggi ya teman-teman ya doain aja gue bisa tembus ke final udah ke final besok ya karena tadi permasalahannya gua tusun lagi ya teman-teman tapi gua tusun ya di tusun ranking 5 ya Rang 5 gue berharap di match kali ini gua menang ya supaya gua biar bisa ngejar point karena gua ketinggalan point yang cukup jauh karena di rank 5 ya teman-teman ya bukan di rank 4 kalau di rank 4 gua nggak ketinggalan terlalu jauh jadi kalau gua mau aman gua harus di rank 1 atau 2 biar gua biar biar bisa ngemenin point gitu ya biar positif lolos ya satu atau dua biar positif lolos gua nggak tahu gua bisa ngelakuin itu apa enggak dan kalian juga lihat disitu gua pake Fronsotus di awal game karena dia cuma 2 biji gitu ya karena dia 2 ya lah karena di early ya biasa nyari ya bintang gua dulu aku sambil binom ya teman-teman ya terus kalau gua tipikalnya ngambil suatu hero atau ngepick hero atau apapun itu harus ada alesannya kenapa dan mengapa mengapa gua ngambil sinergi ini terus kenapa gua ngambil hero ini apa yang gua ambil skillnya kah atau yang gua ambil sinerginya banyak orang alasan ngambil gitu ya apa gua butuh stone nya atau gua butuh disable nya ya seperti itu ya intinya kalian harus tahu alasan kalian ngambil apa-apa karena dia udah punya 2 biji jadi kalian ambil itu tuh alasan di early tapi kalau udah kita udah masuk ke mid sinergi itu udah mulai penting ya B2 bisa kalah sama sinergi gitu witch doctor ngambilkan dan terus eh gua oke naik tinggal sabar dulu ya orang suatus eh ini gua taruh sini aku bisa dapet 3 assassin jadi aku akan ngejual kamu kamu juga aku akan ngambil ini nah jadi nanti eh jadi ya tri assassin ya di mid kali ini oke kita lihat kita selalu ngepick ten lee kembali melawan dia gua di sini seperti biasa pake night tinggal mesinnya nggak tahu kita main apa di game kali ini ya di turnamen kali ini selagi eh lagi tanding kita akan ngobrol-ngobrol sedikit sedikit ngobrol-ngobrol lagi ya eh kalau kalian ada beberapa orang aduh yang kalah gua nih apa-apa ada beberapa orang yang kayak ya nggak suka sama channel ini ya gua tahu emang channel gua nggak oke sebar-sebar ya kita naikin lead terbelakang ada cibok ada cibok eh gini taruh gini oh eh seperti ini ya oke kayak gini dulu sementara ya ada beberapa orang yang nggak suka sama channel gua emang gua nggak tujuin channel gua untuk kalian suka semua pasti ada ya itu berai youtuber B itu bersih itu beda-beda cara nyampaikan kontennya gitu ya cara nyampein konten gua tuh ngajak ngobrol kalian ya seperti layaknya saudara gitu ya nah jadi gua gua anggap kalian itu saudara keluarga gua gitu ya jadi eh biar kita nggak terlalu jenuh juga kalau ngeliatin gameplay doang kalau gua banyak diemnya gitu alasan gua kalian kalian pasti pernah ngeliat kalau channel live stream pasti eh layarnya tuh ngomong bukan diem doang gitu kan kalau gua tipikalnya yang nggak bisa diem gitu biar nggak sepi maksudnya Oke kita ambil marcelot dulu nanti kita sambil ngobrol Nanti kalau masuk ke mid game kita akan ngasih tahu kenapa gua ngambil gua ngambil kata karena gua mau ngambil warlock ntar ya ingin masukin warlocknya tapi gua pikir gua naikin level aja gitu lebih baik karena gua takut kalah slot juga sama mereka ya siapa tahu kita main asasin kita nggak tahu di game kali ini udah ditambah lagi kan tadi gua tusun juara 5 jadi gua harus juara 1 juara 2 jadi gua harus kontrol mana gua ya gitu temen-temen terus bang abang punya channel live stream enggak ya gua nggak punya channel live stream main gue cuman konten aja gitu temen-temen ya Kenapa belum bisa live stream sekali lagi masalah dana dah gitu doang udah Bang kalau eh jenis abang besar nggak jujur ya terang-terangan adsense gua ngeliatur nggak besar kecil adsense gua kalau gua ada rezeki dari adsense itu juga nanti ujung-ujungnya eh kepake untuk beli alat terus kalau enggak ya untuk kalian ya gua gipui biasanya gitu gua gua lebih ke arah terbuka gitu ya sama kalian ya adsense juga ini kan dapat karena kalian ada yang mau nonton video gua jadi kalau nggak di nonton kan sama aja setinggal kita ambil sama tahu kita main asasin kan kita juga kita lihat ya main asasin cuma tiga orang jadi kita nggak usah transisi aja karena kita udah punya lead level 2 ya di early itu udah dewa banget sih kita ketemu kikui kita sambil ngobrol-ngobrol nah oke nah kalau kalian banyak juga yang bertanya Bang kenapa Bang eh nggak jadi top global aja kan jadi top global kan enak Bang ya karena apa teman-teman gua kalau menjadi top global eh masalah tempat ya rumah gua nih eh gimana ya nggak terlalu ngebebasin gue kayak main game terus tipe hari enggak gue juga punya kehidupan juga gitu ya nggak baik juga ada asasin lagi ya di situ ya siren kita udah mau main 5 asasin ini kita termasuk koki sih kita nggak akan transisi ke cibok kayaknya kita akan lebih pro kasasin aja ya kalau dilihat gini kan ya jualin semua kita jual eh 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 oke kayaknya gua ngapa ngapain seperti yang gua tetap kayak gini gue juga belum bisa nabung juga tetap santai naik tinggal di early itu bagus ya temen-temen kalau di B2 dia tuh nge-drain ya sedangkan kalau di early kan belum ada damage yang pedes banget gitu kan ya langsung aja gua jual tadi itu Bang kenapa dijual kan nggak bisa nabung juga biar enggak ini ya biar enggak ngacauin pikiran gua gitu tuh nunggannya jadi biar enggak terlalu sayang-sayang amat terkolek terokombar gitu jadi mending gue jualnya sekalian itu karena kita nggak mau mencibo karena ini main tournament terlalu beresiko ya kecuali kalau punya B2 nya sibuknya banyak mungkin gua akan perhitungkan untuk main dia ya gitu disini kayaknya gua akan level up kayaknya kalau banyak yang level up rata-rata level up semua sih Oh ya elakin itu satu lagi itu ini ya Hai das satu tim juga sama gua gitu temen-temen ya satu tim sama gua gua kan level apa aja kayaknya masukin siren siren masuk kayak siren aja ke daripada Mars Lord ya untuk di game kali ini eh Mars Lord cuma ngasih lagi anak tapi level satu kayak yang kurang ya dan itu juga mananya belum tetep enuh gitu kan gua pikir nah gua masukin assassin kan tuh gua mikir seperti itu disini yang paling support banget nettingle nya eh nettingle nettingle bantu banget ditambah lagi sama ada lead dia banget tuh jadi kita main WS gitu ya di video kali ini kita akan pakai strategi WS 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 namu ya jadi WS enggak maksah winstreetnya maksah jadi intinya sih kalau main WS kita nyaris berani dulu ya berani yang namanya eh ngambil resiko biar gua dapet human sekalian biar bisa dapet stun manain cepat penuh itulah keuntungan yang gua pakai terus kenapa sih di front lotus atau yang pembawa S itu nah itu yang S kenapa gua tak ya itu mau pindah dulu biar setonan cepat nah kenapa yang itu gua taruh disitu front lotus nya biar dia mananya cepat penuh gitu Hai devour gua ambil karena siapa tahu kita bisa main main demon ya Punisher demon ini kita lihat aja tapi kayaknya gua nggak akan main Punisher demon karena menurut gua terlalu beresiko juga karena enggak punya stunter kalau gua main Punisher assassin agak susah agak susah enak kita jual aja kita main lebih aman main 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 assassin beast sama assassin undead ya antara itu ya yang penting ada tanky nya aja sih assassin kalau enggak full ke damage ambil undead aja karena ngurangi main 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 oke eh terus ini juga lagi naganya Nah kenapa kadang-kadang eh bang kenapa sih Bang kayaknya Mani cuman katanya di ngerevio ya gua nih nggak ngerevio itu men sambil main tapi Kenapa kadang-kadang gua ngomongnya agak agak ketelatan gitu karena karena ini kan game strategi Jadi kita perlu waktu mikir itu ya kalau kalian nanya jadi mencara penyampaian gua tuh sambil ngobrol apalagi ini kan di run 10 kan gak ada yang bisa di komen kan cuma nvc doang atau bot atau ya sistemnya doang yang kita lawan ya jadi gue gak bisa komennya banyak, tapi gue diem aja, kebanyakan diem dulu, diem kalau gak ngobrol sama kalian ada waktunya gue ngejelasin dan ada waktunya ngobrol sama kalian ya kayak live stream lah ya, ngobrol-ngobrol, santai aja gitu, biar kalian enjoy aja gitu kita lanjutin lagi, kita up level aja dah kayaknya ya, gue ganti pikiran, gue punya witch track yang masih gue mau tahan gue juga masih bisa nabung 10 mana kristal, jadi kayaknya gak rugi kalau gue masukin katak, dia lumayan bisa ngeluarin anak dan ngasih, iya mati dulu lah ngasih efek beast, lihat ya leadnya, leadnya tuh kan, dia gue taruh disitu, dia jadi DPS gue ya, dan dia gak mati-mati karena dia gue taruh di belakang, thank you gue gitu terus kita punya 7 winstrike di game kali ini ya kita lawan, oh iya gue belum bacain lawan-lawan ya tadi ya, ada hit, elaking, ada jirachi, ada mks, ada kikui, dan epic, ada epic tension ya kayaknya, epic tension lead, ada JTH ID, nah gitu ya JTH itu kalau gak salah, kliennya, butuh coklat ya, adeknya Miaowow ambil guru sama Venom sepertinya, ini kita jual semua, bisa aja kataknya gue gantiin sama si asasin Venom gue ya, gue dapet bisin juga, dapet efek asasin juga, Venomnya ya kayaknya ya, lebih baik masukkan dia, katak gue turunin kan, lebih baik seperti itu, ini gue jual, udah gak apa-apa, bisa 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 oke, kita lawan elaking pita ya, ini Bang Yudi kalau gak salah namanya sih ya, gue, gue kadang-kadang agak lupa sih sama member elaking yang agak lupa yudi yudi namanya, oke, oke, eh, dar, namanya gitu ya temen-temennya, oh kayaknya kita kalah, karena kita lawan warrior ya, tapi kayaknya masih bisa menang deh, karena ada lead, oh iya ada lead, comeback, untung ada leadnya kan gak gue pindahin ke belakang, karena kita kalah, kita punya lapang strike di jungle ini ya, dan profit gue masih di angka segitu ya, belum pecah juga, jadi gue lebih untung ya, jarang gak ngurang, gak pecah-pecah oke, kita dapet lightbringer, apakah kita akan ganti stunnya, diganti lightbringer, bisa jadi, atau kita ganti si, eh, ini jirah, kayaknya yang lebih penting stun, kita lebih perlu stun kita formasi turtle, terus, eh, ini kita taruh dalam, biar dia gak terlalu di hit, semoga aja ini pilihan yang bener ya, semoga, kita gak tau kita lihat aja, bener atau tidak, masukin Lightbringer di game kali ini, kita lihat aja, oke, 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 kita menang, iya, kita menang dong, menang dong, menang dong, ih, ih, untung menang, untung aja, selamat kenapa abang enggak buat channel live stream yang lain gitu dibilangin kalau kalian nanya kenapa gue gak live stream sekali lagi gue ngomong kurang ada nah jujur lah siapa sih enggak pingin live stream siapa sih enggak pingin ngobrol sama subscribernya pingin semua tuh pingin terus kalau kalian yang nanya media sosial gua tuh ada di bawah ya ada Facebook ada Instagram kalian bisa nanya-nanya juga langsung terus kalau kalian comment terserah kalian komen apa aja kritikin gua boleh eh ngasih saran boleh ya boleh semuanya gue orangnya terbuka ya enggak tertutup jadi kalau kalian mau Aduh kalian kayaknya kalau mau kritik gua mau ngomongin gua nggak bisa lah kan karena kita kita sebagai kreator itu emang harus harus dikritik lebih baik dikritik ya kayaknya kita kalah di sini kayaknya salah oke enggak apa-apa akhirnya pecah juga ya enggak apa-apa tidak masalah karena kita udah punya G31 dan HP kita masih banyak jadi kemungkinan kita menang sih besar si aturan di match kali ini turannya tapi nanti kita agak susah kalau ketemu lawan Raider pasti dong dikit naik lagi Aduh kok mantep-mantep dapetnya gitu loh it lagi jual aja lah harus ada yang jual nih 6-6 asasin nah ini seperti ini kita kayaknya akan main asasin bisi arah-arahnya sih asasin bis jadi kenapa stinger gua jual karena di skill pasif ku kurang suka balik lagi sama selera ya asasin banyak selera cara kalian yang apa bisa kalian pakai gitu seperti ini gua pentingin stun aja asasin asasin saibok asin saibok itu enggak gua ambil ya dan eh ya maaf 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 juga kalau kadang-kadang gua Inggris atau cara ngomong bahasa Inggris gua kadang-kadang agak kayak mendok gitu terlalu bahasa Indonesia gitu ya itu kalian lihat sabar ya gua ngatur-ngatur formasi dulu gua mau main main asasin siaturannya udah main asasin kepaksa aja stinger gua jual gini satu lagi sihirannya udah seperti ini ya gua kasih stun lebih baik seperti ini di awal ya ada stun yang penting kita jadi eh kerekan saya dengan kamu coba 좀 kasih Hai habis itu kamu asturnya icy Hai anak-anak kita menang lagi kita lihat ZTH oke dia masih menang kita punya yang penting kita punya 40 ya kita jual semuanya kita jual karena gak mungkin kita akan bawa kraken lebih rekomen kita bawa sarkaraka untuk stunnya kalau kraken itu terlalu lembek darahnya dan ada delaynya tapi ini banyak yang main rider jadi kita agak berat sih kalau kita main assassin tapi gak menutup kemungkinan kita bisa menang walaupun warier masih bisa menang sih kalau warier agak susah sih tapi kita lihat aja ntar ya pokoknya kalau ada suara noise terus gua minta maaf kayak suara orang kerja atau suara apalagi ya yang biasanya dirumah tuh jangkrik iya sih emang kadang-kadang ada suara ngerok kayaknya tuh banyak sih noise-nya belum tempat rumah gua ini belum terlalu apa ya masih banyak tetangga gitu sebelah-sebelahan gitu kan tetangganya banyak gua lebih seneng ngobrol ngobrol kayak gini sih cara penyampaiannya ini kita jualin semua dulu kalau kalian ini gak tau kenapa gua jual simple alasannya karena gua biar ningkatin rate oke oke gua lagi mikir tadi ya oke ada besar karaka kan bagai besar karaka ayo masuk oke ada naik wow naik awal yang kita ambil ya oke stun stunnya stunnya nyala eh lah rosen phone juga kita nyala dapet stun pula tapi kayaknya belum kuat juga ya assassin kita masih B1 kuatnya gak apa-apa oke masih banyak yang B1 ya liat liat 3 damage sampai 19 ribu terlalu gila sih terlalu kuat ya oke assassin kita belum merata B2 ya jadi kita harus B2-in dulu lebih rekomen kayak gitu daripada kita ke level 9 tapi di mid game kalah-kalah terus agak merat sih ntar enak kita gacha dulu dikit-dikit baru ntar kita level up seperti itu ya tapi gameplay orang beda-beda gua saranain sih gacha dikit-dikit level up dikit-dikit tapi kayaknya gua akan level up dulu ini ya karena abisnya kan bonus lah round 20 kan gak mungkin kita mati di round 20 itu tidak mungkin sih itu hanya nyerang bodoh yang mati di round 20 atau kalah ya istilah kasarnya istilah halusnya oke stun ya nice kita stun dan mati kamu aduh kayaknya kita kalah sih rider yang kita lawannya aduh 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 salah build kita yaudah gak apa-apa sih ini rata-rata orang build rider aturannya kalau dia ngambil rider gua ngambil warrior sih kalau mau ngonternya sih karena dia kita cepet jadi tapi gak menutup kemungkinan kita bisa menang ya tenang aja manis turnamen pula kalau kita nyak bang deg-degan gak sih bang kalau turnamen deg-degan banget teman-teman bawa anak pengen kue iseh jujur bawa anak pengen kue iseh keringat dingin apalagi ya ya itulah emang sih perlu mental kalau mau jadi juara tuh kita perlu mental ya dan itu emang berat buat gua juga gitu kadang-kadang gua juga turnamen emang pernah menang turnamen pernah sekali gua ikut turnamen itu ini yang ketiga kalinya ya yang ketiga kali yang kedua itu yang pertama gak juara itu solo ya sebelum masuk tim yang kedua tuh setelah masuk tim juara 4 itu ada di IG gua tuh di instagram ada ada gua ambil veno ada sword danse juga ada sword danse buat membingungkan ya kita jual itu dulu jual semua dulu nanti kalau masalah dulu ntar bisa kita kejar ya bisa kita kejar santai aja gak usah sword danse aja 6 assassins 6 assassins 6 assassins sampai jumpin save they tower and flee Meptor Oke kita santai kita naikin level kita akan naikin level nice up jual semua naganya ya Oke jual semua masukin ini 43 bis tambahin satu lagi 4 bis kayaknya lebih rekomen masukin ini terus kita masukin ini biar dapet yang key ya seperti ini dulu sementara ini tuh sementara ya Oke kita lihat aja yang menang siapa Oke anak-anak Aduh keluar lagi anakannya ya berharap keluar anak-an gitu kan keluar anakannya sudah enggak apa-apa datang itu juga bisa tuh pula untung ada stunnya selamat kita ya ya udah ada Sean Bond juga tetep nggak bisa ngurangin dimensinya dia tapi tetep aja dimensi terima kita pedes banget ya udah enggak apa-apa ah nggak apa-apa biarlah seneng kalian seneng gitu seneng dia teroke 5 Coy Oke short dancer kita punya jelly ya kita lihat aja sih dia sih gue taruh ke short dancer ya ini kita cari lain short dancer naik ke B2 oke lumayan ya seperti ini dulu terjual semua seperti biasa ya oke seperti ini dulu itemnya gue pilih ke short dancer karena dia punya pelindung gitu ya lebih efektif taruh di short dancer kita sekarang nah like kita teman kita sendiri kita lawan kayak kita bisa menang ya karena kita punya short dancer RBRB2 tambah lagi temenya stone dan anak-an ada anak-an juga lumayan setidaknya kita punya tanky untuk di med sekali ini ston lagi studia ya oke anak kan gua keluar karena stun lagi gua tapi tenang aja ada short dancer ada short dancer ada short dancer hae iya dingin cerdanser tahu ultinya ya mantap sekali ya udah di match ada perisainya mantap sempurna sekali anda Hai gacau lagi ya nyari b2 b2 nyari b2 cd-dikit katak naik gacau dikit-dikit lagi ya Aduh lagi dong Oke naik renom oke eh ini kita jual semua semoga ganti menang ya di match kali ini biar kita bisa dapet yang lain gitu ya kayaknya jelintir gue pasang delete aja deh gue taruh delete ya kita lihat aja kita lawan jirai Cikun sekarang ya oke oke eh sabar oke anak-anak atak Aduh keluar dia dantong ya terlihat aja sih stone nice lumayan masih punya sword dancer kita atau kita bisa comeback masian aturannya kita lihat aja ada sword dancer sword dancer nice Oke karena ada item itu ya kita masih bisa comeback gitu kan ya kikuy udah mati tuh aku baru tahu kikuy kalau mati duluan ya kikuy nggak papa kita gacau dikit lagi seperti biasa gacau dikit itu dulu gacau yang paling indah ya nih dikit gacau ya gacau aduh dapetnya kok nggak begonoan gitu loh buat bingung bisa B2 tapi nggak guna ya kita lihat aja ntar ya kita March Lord nya kita B3 kataknya atau ntar ya kita lihat aja mana yang B3 duluan apakah lead atau anak lain katak ngepur ya B3 duluan gue berharap sih sword dancer gue B3 tuh ya nah biar lebih efektif lagi Oh ada seking neger itemnya kayaknya gua akan kasih gua bagi-bagiin lagi ya sabar eh ini item ke copot tiga sini oke kita balikin lagi ya saya dua disini empat bajunya di serang sama aja lah nah gini kasih speed nah biar lebih cepet mukulnya udah nggak apa-apa seperti ini naik sirat naik nice ya Jelly kita masih belum kepake juga nggak papa untuk ntar ya untuk ntar siapa tahu ada error lain yang bisa B3 duluan gitu kan siapa tahu kita melawan kuda lagi efektan ini lagi ntar lawannya Stun penuluan Wah mantap sekali kena stun lagi tuh dari si katek ya Aduh ada si kudanya itu ya kudanya reseh kayaknya tembus gesialnya dari ini ya sword dancer ya jadi dia bisa menang ya nggak papa oke lo di kroyok sword dancer masih bisa ngelawan ya tapi ujung-ujung kalah juga cuma lihat tadi itu gue mau comment kita lihat di ujungnya eh kalah beneran ya ya sudah biarlah kita ganti terus otos jual lagi lah jual semua ya seperti biasa kita menjual Wah kebetulan jadi B2 rata Oke ini taruh depan Kenapa Bang kok ditaruh depan Bang ya biar langsungnya tone ya digebukin langsung nyetun dia coy Tuhan jadi asesin gua belum ada yang kelong jadi kesempatan hit gua makin banyak ya tunggu ada dua sekarang mulai Hai makan Hornetnya kebukin tuh digebukin ntar nah dikebukin dong ya dikebukin Hornetnya yang ya aduh telat Oke kena stun juga dia ujung-ujungan juga lumayan ya turannya kita masih bisa menang sih ya ada short insertnya full item speed ya ya walaupun kecil kemungkinannya sih waduh dikroyok ya Aduh 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 Cepetanget ngurang ah udah short answer dia ganas kenapa sih Ranya dijual Bang karena mau profit ya masih mau profit gua ini kalau di game ini siapa yang kayak dia menang sih yang bisa ngatur mana kristal yang baik tinggal masalah formasi ntar kan Aduh aku deg-degan nah teman-temannya karena lawan gua udah ngeri ngeri ditambah lagi ini udah match eh terakhir kalau buat melakukan satu kesalahan eh gua akan kalah gitu kan ya sama aja kita jugurin diri kita kejuran gitu kan dari tadi tulit nggak keluar-keluar gitu udah dan nyam eron 28 loh kan tanda tanya gitu Hornet Hai Hornetnya dipukulin akhirnya stunnya keblankan uh Hornet stun ya sip nice kena stun juga tuh semuanya kita menang pasti kita menang pasti oke oke sip nice 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 hehehe mati cthi rasakan kau rasakan hahaha kita jual semua ya ini ya kita jual semua nih waduh 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 eh oke bingung aku teman-temannya di sini rada bingung coy rada bingung oke lead yes B3 akhirnya B3 bang itemnya dipindah ngantar ke lead nggak nggak gue pindah karena lebih efektif di sword dancer ya walaupun B2 karena dia kan ada seal nih teman-teman jadi potensinya lebih besar gitu daripada gue taruh di lead dia bisa mati duluan kan nggak bertahan lama kena stun ada anakannya juga warlock aja tinggal ntar di slot 10 ya di slot 10 kita akan tambah warlock ini bagus banget waduh sword dancer lead nyentung yang kena lock ya nggak papa juggle terlalu baik bukan sword dancer yang gila keberuntungan ya oke jual semua jual… 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 kita naikin ya… kita naikin itu suara adik gue ya teman-teman ya kalau kalian enggak tahu seorang di gua Oke kerekan warwolf Oh segal bulan Oke ini ya seperti ini seperti ini tuh sampai ini kan masih orang ini anak-anak keluar lumayan ada nanya bantu banget ya Hai bantu cuy kembang tinggi lumayan Hai yuduh guru-guru ya keluar lagi guru-guru guru-guru sama ada guru-guru Oh secara lagi dah oke jual dulu lagi seperti ini dulu sama tahu gua nggak dapet nebula kan gitu teman-teman ya masalah nabung ntar bisa gua atasin ya nabung santai aja semoga sih dapet nebulas ya intunya Rachel Rider mereka bang kenapa naganya dijual ya gue juga harus lot ke otos ya harus ke slot 9 lot lot masih slot 9 slot 10 kalau ke slot 10 kita mati temen-temen asli dah udah lawannya counter kita tuh epic timely aja udah udah ke slot 10 loh udah masih slot 9 tapi nggak apa-apa masalah kalau duit kita unggul Oke menang mantap 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 santai kalem ya Druid eh oke sabar ya temen-temen ya kita harus sabar dan tenang di match kali ini karena ini meskipun amin komentar biasa ya Oke jual semua sepertinya kita jual semua seperti biasa gua nggak gacha karena ya gua perlu naikin level 10 dulu baru gacha lagi ya seperti itu lebih baik ya Oke santai ya kita santai temen-temen Hai waduh bersekernya coy santu justum usip untung setelur Aduh kita nggak tahu nih bisa nyicil nggak ini Aduh 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 enggak ada bersekernya pula kalau belum ada bersekernya nggak ngefek enggak apa-apa ada Aduh 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 HAba bisa of ya lemah coach Aduh 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 Enrog aja dulu ya LOTeno God that only WhatsApp One home aja salah satu kitab Again ketika biasanya jumal tetap ya Hai kalau gua ga 15 lebih kumpul coba jadi lebih berikutnya mer觉得 gerben mer opcom kita menang setorannya, ini bula out kok aduh tetep kurang kuat, tetep kurang kuat mesian ya aduh, untung yes udah bisa bisa masuk nih kita kita bisa masuk ke final nih mesian masih ada harapan oke level 3, nice 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 naik awal naik, naik, naik naik, naik, naik guru guru oke gak buang semua oke oke mati kamu, oke B3 B3, guru, nice oke seperti ini ya, ini mati kamu ya oke akhirnya kita menang nih, kayaknya kita menang ya elaknya kita akan mati duluan kayaknya kita akan kalah sama ten nih seperti yang ntar, tapi yang sekarang kita masih bisa menang ya ada punya nebula kita ya kecuali nebula kita B2 ya kayaknya kita masih bisa menang ntar tapi kita lihat ntar, oh masih bisa menang nebula B2 udah baru bisa ngelelahin mereka ini oke kita moga auto ko walian mantap ini tinggal nyari nebula ya nebula yang gua cari ngasri dah gua butuh nebula banget bukan butuh lagi pengen melahan ini bagi bagi dulu udah satu aja item disitu ya ganti ke nebula nebula juga perlu out duluan ini itemnya gua taruh disitu terus gua sakitnya 1,1 jadinya kan lumayan setidaknya dia lebih cepat penuhnya outnya ya keluar skillnya nanti nanti kalo masalah tipster nanti kan gua bahas gitu ya santai aja oke spill band kita lihat aja yang menang siapa di match kali ini ya gua gak tau coy gak tau oke gacha lagi gacha gacha mana ini nebula satu lagi cek cek yah nebula gak moncol-moncol nebula loh tinggal satu lagi gua butuh nebula doang butuh nebula udah cek biol semua dah baca lagi nyari nebula ya kita perlu nebula aja gua udah gak usah perlu katak katak gak taruh lo perlu oke lah game pita kayaknya mati di match kali ini ya kena dia pasti kena kena mati 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 kamu mati mati ini match terakhir ya santai tetep tenang ya tetep tenang mati kau pita pita mati kau pita ya yes wuh door sedikit lagi sedikit lagi sengit sekali waduh 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 kayak mana kalian semua di posisi gua ya gua nih deg-degan temen-temen ya deg-degan 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 banget sumpah cari lagi cari lagi cari lagi cari 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 susah banget tapi itu anjing tangga coy kira anjing ku gitu anjing tangga coy santai gua mah di rumah cuma sama keluarga keluar anakan lumayan tenas mati ya kena stun lagi kasian nebula rata lah nebula taruh di tengah dia taruh di pinggir ya pas banget gitu kan out duluan jadinya deh ya yes oke sabar santai santuy stun kena tuh dia eh tapi tetep kalah si warrior nih ya ada si pantul-pantulannya itu krakenmu multi juga percuma sih eh eh laki tangani eh laki tangan laki pita temen gua dadah tapi dia positif masuk ke final ya gua juga udah positif masuk ke final jadi eh nggak papa nah nggak papa kita masih positif ya santai 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 aja apokalips gak mungkin kita ganti ke andet gitu ya transisi gitu ya udah bagusnya gini kok nggak apa-apa eh moga-moga menang sih gue taruh di pojok nebula gak berani gue taruh depan banget ya takut mati karena darahnya cuma 3000 temen-temen ada kuda disitu ada si Hawk Rider yang nembak nembakin ngeri juga gitu kan jadi gue taruh agak daleman aja stun lumayan lumayan ya stunnya ya itu ada gue yang main FF ada gue bukan gue main FF gue nggak main FF ya sabar santuy mati-mati white tunggu kau mati ya oke teman-teman mungkin video sampai sini dulu maaf gue kalah tapi gue masuk ke final ini game match kedua gua nanti kita akan upload ya temen-temen ya oke dan gue menang di final dan sampai jumpa di next video dadah see the next video dadah